Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel matek nah kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang spesial banget ini adalah HP dengan storage tergede yang pernah saya coba gila satu terabat cuy nah kira-kira ini HPnya apa yuk lanjut kita buka aja Oke ini adalah Redmi Note 12 Turbo nah ini saya impor dari toko online luar negeri Aliexpress yang di luar sana itu harganya 5 juta lebih sedikit itu pun dapat versi tertinggi RAM 16 GB storage 1 terabyte sebenarnya di Indonesia itu ada kembaran dari Redmi Note 12 Turbo ini yaitu Poco F5 cuma kalau versi Indonesia itu storage paling gede cuma 256 GB RAM 12 GB sedangkan ini 16 GB per 1 terabyte Oke untuk tampilan boxnya seperti ini ya warnanya itu hitam beda banget dibanding Redmi sebelumnya yang biasanya tuh warnanya putih di sini ada tulisan Redmi Note 12 tulisan yang gede ya Turbo kemudian di sini di sini sama aja di sini ada seri IMEI dan beberapa tulisan Cina ini dia Redmi Note 12 Turbo RAM 16 GB storage 1024 GB atau 1 terabyte bagian belakang ada tulisan Redmi oh ya Redmi Note 12 Turbo ini versi cinanya ya kalau versi global itu Poco F5 yuk lanjut kita buka nah di dalamnya yang pertama ini ada sebuah kotak biasanya ada kotak biasanya ada sebuah case ya di sini ada sebuah case yang tipenya itu adalah silikon case warnanya transparan kemudian ada buku panduan yang tulisannya itu Cina Oke aku raizomot 14 terus di sini ada SIM Ejector Oke terus ini dia si HP nya Redmi Note 12 Turbo Oke kita taruh dulu lanjut kita buka di sini ada kabel USB yang tipenya ini type A to type C bukan type C to type C dan yang terakhir ada kepala charger bentuk colokannya kayak gini ya ini punya output 67-an Oke ini kita rapi dulu dan kita lihat di HP nya ini kita kletek dulu ya untuk stiker IMEI nya nah warna yang saya punya ini warna putih ini kombinasi warna apa ya ini nyebutnya jelas dari segi desain ya memang sama plek dengan Poco F5 bagian backupernya ini banyak dari plastik untuk framenya ini sama juga dari plastik dan memang kalau dipegang ini kerasa tipis ya meskipun punya baterai berkapasitas 5000 mAh Oke kita cek dari sisi per sisi di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mediasi di jari di atasnya ada tombol pengatur volume di sisi atas ini ada banyak ya diantaranya infrared blaster secondary microphone lubang untuk speaker kedua karena punya dual speaker stereo dan masih menyediakan lubang cek audio 3.5 mm lanjut di sisi kiri ini polosan aja di sisi bawah ada slot SIM lubang untuk microphone USB type C dan lubang untuk speaker kita buka jadi disini punya tipe dual sim tanpa menyediakan slot micro SD dan menurut saya udah nggak butuh lagi yang micro SD karena disini storage nya itu super gede satu terabyte lanjut di bagian belakang ada tulisan Redmi 5G ada triple kamera dengan kamera utama 64 megapixel dan dual tone LED flash oke lanjut di bagian depan ini dari bawaan sudah tertempel screen protector dan kamera depan dan lubang untuk earpiece serta sensor sensor yuk lanjut kita nyalakan oke seperti ini tampilan home screen dari Redmi Note 12 Turbo setelah melewati setup jet jadi disini ROM nya itu udah di flash ke ROM Global POCO F5 ya sama sellernya mantep jadi kita nggak usah susah suah lagi untuk flash ROM dan jelas disini bahasa itu lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia kita cek di tentang telepon ini dia versi MIUI nya itu versi 14.0.6 penyimpanan ini terpakai 28 gigabyte dari satu terapet versi Android nya itu 13 dengan security pass level di tanggal 1 bulan 8 tahun 2023 ini info yang lebih lengkap lagi nah untuk layarnya ini mantap ya karena untuk bezelnya itu tipis terpis banget hampir simetris atas bawah ini tipis cuma ya sedikit lebih tebal dibanding kanan dan kiri nah ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting tunggu saya untuk kembali oke balik lagi jadi ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting oke sekarang lanjut kita coba untuk performa sensor media jari nya yang sayangnya disini tuh masih ditaruh di samping yang menjadi satu dengan tombol power belum ada di dalam layar oke disini punya performa yang sangat cepat dan yang pasti udah sangat akurat banget untuk masalah sinyal jelas ini aman karena udah sudah bayar pajak biaya cukai otomatis IMEI nya itu terdaftar dan kalau kalian bertanya gimana cara bayar pajak biaya cukai nya ngurusnya IMEI gimana pokoknya yang berkaitan dengan import kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas disitu saya udah buatkan videonya sekarang kita cek di aplikasi yang sudah saya install pertama device info HW ini sedikit aja ya bukan video review kalau untuk reviewnya harusnya performanya itu bakal sama aja dengan Poco F5 dan kalian bisa cek di channel lain itu udah banyak yang review masuk ke SOC disini pakai Snapdragon 7 gen 2 plus octa-core 2,92 GHz aplikasi 4nm dari TSMC dan GPU Adreno 725 nah ini prosesor yang sangat saya suka ya karena harganya itu nggak begitu mahal tapi punya performa yang mantep itu hampir sama aja dengan Snapdragon 8 plus gen 1 cuma sedikit di bawah performanya itu nggak beda jauh dan juga saya udah pakai beberapa bulannya tuh di realme GT Neo 5 SE ini juga sama prosesornya Snapdragon 7 gen 2 plus itu asli enak banget nggak panas performanya juga stabil masuk ke bagian screen ini resolusinya 2400 x 1080 masih full HD plus kenapa saya katakan masih karena sekarang itu udah mulai masuk ke ya mungkin kedepannya itu bakal jadi standar yaitu 1,5k ini di realme GT Neo 5 SE resolusinya 1,5k 2772 x 1240 dan untuk refresh rate ini 120Hz Dolby Vision mantap karena memang dilihat itu kerasa tajam enak banget enak banget di mata CD R10 plus dan kalau dibandingkan dengan layar dari realme GT Neo 5 SE memang kalah ya speknya kalau realme GT Neo 5 SE ini sudah 144Hz resolusi 1,5k cuma memang di CD belum Dolby Vision tapi kalau dilihat sekilas ya nggak beda jauh sih untuk penyimpanan RAM nya itu super gede 16GB dan untuk internet storage dan untuk RAM yang 16GB saya rasa kalau dilihat dari fitur-fiturnya yang kelasnya ini Poco F5 atau Redmi Note 12 Turbo itu mungkin kerasa mubazir ya beda dengan Red Magic 8s Pro yang dulu pernah saya coba ya RAM 16GB itu baru benar-benar berguna kalau kita colokin ke monitor ya karena disitu bisa mainkan 2 game bisa main di HP bisa main di layar seperti pakai 2 konsol game kalau disini ya fiturnya itu nggak ada di Poco F5 ataupun Redmi Note 12 Turbo karena memang belum support display out untuk kamera belakang yang 64MP lensa utama itu pakai sensor Omnivision OV64B4 jadi sensornya ini sama aja ya dengan yang ada di Poco F5 dan juga seri sebelumnya Poco F4 lainnya 16MP ini Samsung 38MP Sony dan 2MP itu pakai Galaxy Core baterainya 5000 mAh support fast charging 67W sensor disini yang pasti itu lengkap ya ada magnet dan juga gyro untuk gyro nya itu pakai vendor BOS BMI260 ya ini sensornya sama aja dengan yang ada di Nubia Neo 5G jadi jelas ya Nubia Neo 5G ini sensor gyroscope nya itu hardware bukan software pakainya vendor dari BOS BMI260 oke sekarang kita cek untuk skor AnTuTu nya kira-kira dapat berapa ini yang versi RAM 16GB Redmi Note 12 Turbo kembaran dari ini dia Poco F5 skornya itu tinggi dapet 1.156.000an rinciannya skor CPU 34.000an dan GPU 33.000an skornya itu memang mirip-mirip dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 untuk storage test nah disini dapet skor 72.000an karena pakai UFS yang udah kenceng seri 3.1 meskipun bukan seri terbaru kalau seri terbaru itu UFS versi 4.0 dan itu punya kecepatan 2 kali lipatnya UFS 3.1 itu pernah coba di Red Magic 8S Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 leading version untuk multi sentuh yang pasti Xiaomi ini support 10 titik sentuhan udah mantap lah terus kita lihat di 3D Mark di mode wildlife stress test disini dapet kestabilan 76% best loop skornya 7.400an dan lower loop skor di 5.600an ini throtting setelah di menit ke-6 ya setelah itu throtting dan makin turunnya performanya memang mirip-mirip dengan Poco F5 nah karena memang sama aja kembaranya kalau dibandingkan dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Realme GT Neo 5 SE nah ini lebih stabilan di Realme GT Neo 5 SE dapet kestabilan 85% kalau best loop skornya ya itu mirip-mirip hampir sama aja 7.400an cuma ini lebih stabil di Realme GT Neo 5 SE kemudian kita lihat di bagian kamera kamera utama 64MP udah ada yang namanya OIS terus 8MP ultrawide dan 2MP ya harusnya ini udah dibuat jauh-jauh menurut saya nggak guna cuma gimmick aja sebagai pelengkap yaitu lensa makro 2MP ini lebih berguna yang ada di Realme GT Neo 5 SE yang satunya lagi ini nggak pakai yang namanya makro tapi mikroskop itu lebih berguna dan mikroskopnya itu bisa zoom sampai 40 kali defaultnya itu 20 kali ini lebih berguna nah untuk mode-modenya disini ada Pro terus dokumen video bisa merekam sama aja lah dengan Poco F5 di 4K 30fps kalau 60fps itu di Full HD dan untuk depan nah disini bisa 60fps tapi resolusinya mentok di Full HD aja terus menu lainnya ada foto, potret, malam hari, dan lainnya nah pas ngerekam video disini nggak bisa pindah-pindah lensa ya entah di resolusi apapun kita coba Full HD 30fps nah ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya memang fitur yang masih wajar untuk kelas Xiaomi atau Poco yang bukan flagship biasanya fitur-fitur kayak gini bisa pindah lensa itu hanya dipunya di seri flagship tapi di Realme GT Neo 5 SE ini punya loh ini yang saya suka dari Realme GT Neo 5 SE tapi itu hanya jalan di resolusi Full HD aja 4K itu nggak bisa kita coba ya nah tuh bisa pindah lensa dari ultrawide terus ke lensa utama mantap lah cuma ini jalan di resolusi Full HD aja tugasinya ini udah bagus ya mantep kita coba jepret kalau kalian pengen yang lebih detail hasil kameranya kalian bisa cek di channel lain coba oke oke untuk kamera depan yang 16MP nah untuk kamera depannya ini hasilnya juga udah lumayan banget ya beda lah dengan 16MP di HP yang kelasnya itu 2 jutaan oke mungkin itu aja sih untuk video kali ini unboxing sebuah HP yang punya storage super gede 1TB RAM nya itu 16GB dan untuk harganya di luar sana ini tuh murah kalau kita lihat dari speknya cuma 5 jutaan Redmi Note 12 Turbo kembaran dari Poco F5 ini masih bimbang sih masih bingung ini berganti daily driver ke Redmi Note 12 Turbo atau tetep Realme GT Neo 5 SE karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kelebihan dari Realme GT Neo 5 SE ya ini videonya itu bisa pindah-pindah lensa ya pas merekam video dari lensa ultrawide ke lensa utama terus purchasing lebih cepat 100W dan punya resolusi layar yang lebih tinggi yaitu 1,5HK kecerahan maksimal juga lebih tinggi 1400W dan juga punya refresh rate 144Hz kalau di Poco F5 atau Redmi Note 12 Turbo ini tuh masih resolusinya Full HD terus kecerahan maksimal 1000W dan juga 120Hz untuk refresh rate pas charging 67W tapi plusnya disini punya OIS tapi ini lensanya ada ya lensa gimmick makro kalau di Realme GT Neo 5 SE ini lebih berguna ya jarang dipunyai di HP lain yaitu lensa mikroskop oke itu aja klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh